Penghitungan ulang surat suara dilakukan di TPS 90 Rosari, Semarang Utara pada Kamis Pagi. Seluruh surat suara yang telah dihitung petugas KPPS pada Rabu Suri kembali dilakukan penghitungan ulang. Terjadinya kesalahan membaca surat suara dikarenakan masih adanya kekurang pahaman petugas saat melakukan penghitungan, sehingga terjadi selisih jumlah antara surat suara dan jumlah pepilih. Menurut Ketua PPS Kelurahan Rosari, Semarang Utara, Bapang Sutrisno, adanya selisih bukan karena faktor kesengajaan atau penggelembungan surat suara, melainkan murni karena kesalahan proses penghitungan. Penghitungan ulang mengatakan pada waktu pelaksanaan penghitungan itu ada kesalahan. Jadi waktu pemilih nyoblus partai dan nyoblus caler itu dihitung dua, sehingga akibatnya ada seolah-olah ada pembengkaan suara. Memang unsurnya tidak ada ya? Tidak ada yang jahat cuma mengatakan. Kawannya ke mana, Pak? Jadi waktu KPPS laporan ke PPS, kemudian kita periksa, sehingga kemudian setelah kita periksa ada temuan-teman yaitu bahwa antara surat suara yang ada di situ dengan hasil coblosan itu melebihi. Proses penghitungan ulang surat suara diperkirakan membutuhkan waktu 4 jam, ada pun jumlah DPT yang terdaftar di TPS 9, yakni 387 pemilih, dan yang melakukan pencoblosan sebanyak 291 pemilih. Nugro Setia Budi melaporkan.